Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Youtube Pemaji dan Channel Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Di video kali ini aku akan berbagi lagi aktivitasku sebagai ibu rumah tangga Nah di video kali ini aktivitasku bukan di rumah ya mam Karena aku mendadak pulang kampung Tepatnya selasa tanggal 3 Oktober Karena pak suami ada kerjaan di kampungku Jadi kita ikutan mam Pas bertepatan ulang tahunnya mama aku atau neneknya Jidan Dan ini di sore harinya ya mam Kita sudah sampai ke rumah mama Dan di awal video tadi itu di pagi hari ya mam Sekitar jam 6an Saudara aku yang dekat dengan rumah mama Langsung datang mam Kasih kejutan buat mama Karena masih pagi jadi sekalian aja sarapan makan nasi kuning Karena kami juga datangnya dadakan Aku cuma bawa bolu jadul ya mam Ini juga beli dekat rumah mam Tapi alhamdulillah walaupun cuma bolu jadul Kita semua suka ya mam sama bolunya Selamat ulang tahun mama dan nenek tercinta Semoga sehat Semoga sehat selalu panjang umur dan murah rezekinya Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Nah jadi kami gak nginep ya mam Malam itu juga pulang karena anak aku Jidan besoknya sekolah Dan ini ceritanya di hari Sabtu ya mam Tanggal 7 Kita mau balik lagi ke kampung halaman mam Karena hari Sabtu saudara aku yang di Martapura libur Jadi dia singkah dulu mam nginap di rumah aku Pas pagi Sabtunya kita balik lagi ke kampung aku Karena kita sama saudara yang lain Mau ngadain selamatan ulang tahun mama ya mam Dan saudara aku yang bungsu yang ada di Kalimantan Tengah 5 orang teweh juga datang Kebetulan juga hari Minggunya ada acara kawinan ponakan sepupu aku ya mam Dan ini aku skip aja ya mam Dan ini kita sudah sampai di rumah mama Adek aku juga sudah datang Kalau anak menantu dan cucunya sudah pada datang Mama aku pasti senang banget ya mam Karena beliau kan sudah tua Sudah sering sakit-sakit Tapi kalau kita kumpul rasa sakitnya langsung hilang mam Langsung sehat berasa seperti lebaran Karena susah juga ya mam Kumpul bersamaan selain di momen lebaran Nah itu tadi sepupu aku ya mam Mama Dina namanya datang ke rumah Ngasih kado juga mam buat mama Dan juga ngasih titipan kado dari adik mama Yang di Banjarmasin Acel Dewi Adik mama yang paling bungsu Nah ini adik Julian sama ponakan aku Nindi Namanya ya mam Senang banget mereka main-main Karena terakhir ketemu pas lebaran Dan ini di sore harinya ya mam Sore Sabtu kita sekeluarga makan bersama Ngadain sekuran ulang tahunnya mama Nah beginilah mam Kalau kita kumpul keluarga besar Rumah makannya seperti punya rumah sendiri mam Penuh canda tawa dan cerita Sayangnya gak bisa pakai suara asli ya mam Karena kalau kalian dengar Pasti bakal gak ngerti juga mam Pasti terdengar aneh dan juga lucu Oh iya yang baru menemukan channel aku Atau yang belum tahu Aku orang Kalimantan ya mam Tepatnya di Kalimantan Selatan Jadi sehari-hari kita pakai bahasa daerah Bahasa Banjar Jadi mohon maaf ya Kalau debbing aku terdengar aku Karena kita pakai bahasa banjar mam Bukan bahasa Indonesia sehari-harinya Dan ada musik juga mam Jadi takut kalau pelanggaran Klaim hak kita Dan ini kita makannya di Wong Solo ya mam Selain tempatnya yang luas Dan juga dekat dengan rumah mama Dan sudah selesai makannya Bukan lengkap ya mam Dan sebelum pulang Kita foto-foto dulu Sayangnya ini satu yang kurang ya mam Pak suami gak bisa datang Karena malam minggunya Ada acara maulitan di komplek aku Momon seperti ini Gak akan pernah terlupakan ya mam Bersama orang tua dan juga saudara Bisa sampai di 73 tahun Jadi mama aku Berumur 73 tahun ya mam Sehat selalu mama Dan lagi-lagi momon ini Aku abadikan di Youtube Mama Jaden channel ya Mam dan bunda Teman-teman online ku Semoga kalian tetap suka Dan suka nontonnya Dan terhibur Nah ini sudah puas kita foto-foto Kita balik ke rumah mama lagi ya mam Buat makan kue ulang tahunnya Sambil kita makan kuenya Ini ada kejutan lagi nih mam Dari saudara aku Mama Nita Ngasih kado baju Dan juga kursi lipat Buat sholat Karena mama aku Sudah gak bisa ya mam Dan gak kuat lagi Kalau sholatnya berdiri Dan kita emak-emaknya juga mam Dapat hadiah nih Tas kecil mungil yang cantik Dan karena aku suka warna merah Jadi aku pilih yang merah ya mam Jadi hampir di setiap tahun ulang tahun mama aku Kita selalu memberikan surprise ya mam Buat beliau Ada kejutan pas jam 12 malam Ada kejutan juga mam Kita gak datang Tahu-tahu yang datang Pokoknya ada aja mam Kejutan buat mama happy dan bahagia Di setiap hari kelahirannya Bagi kalian yang masih punya orang tua Bahagiakanlah selalu beliau ya Selagi mereka masih ada Nah ini acara kumpul-kumpulnya Belum selesai ya mam Ini masih di rumah mama Acaranya masih lanjut nih mam Kita mau barbekuan Karena saudara aku Mama Nita dan Om Bram Bawa panggangan barbekuan mam Karena mereka baru beli di TikTok shop Jadi ini tinggal beli sosis Daging dan ayam ya mam Karena mama aku gak makan daging Jadi dibelikan ayam Untuk persawasannya Buat sendiri aja ya mam Saus barbeku Saus tomat laponte Ada saus tiram juga Kecap manis Ada lada Dan juga penyedap Dan untuk bumbu pelengkapnya Bawa bawang bombay ya mam Dan juga daun selada Rasanya gak kalah enak mam Dengan yang dijual di tempat barbekuan Dan juga bisa lebih banyak Dan hemat biaya tentunya Nah itu ponakan aku Yusuf Pengen ikutan juga mama Pengen ikutan juga ya mam Ngaduk-ngaduk perbumbuannya Kalau sudah kumpul seperti ini Malam aja seperti siang ya mam Gak ada capek dan ngantuknya Dan bakar-bakaran ini juga Sampai jam 12 malam mam Anak-anak juga gak ngantuk Dan juga gak capek Malah mereka asik main di teras Ini sebabnya juga mam Aku kemarin gak upload Satu mingguan Karena aku pulang kampung Dan pulangnya capek mam Jadi gak sempat lagi upload video Nah ini ponakan-ponakan aku ya mam Tuh ada saudara aku Mama Heni Ada ipar aku Tante Hilda Ada Mama Erni Ada Om Ram Itu ponakan aku Si kecil nindi Nah ini kita rame-rame Makannya ya mam Dan kita makannya juga Gak pakai nasi ya mam Biar puas makan dagingnya Jadi nasinya nganggur itu mam Nah bisa dilihatkan mam Anak aku Ponakan aku main di teras Padahal ini sudah hampir jam 12 Nah ini anak aku baru datang ya mam Sama ponakan habis potong rambut Nah lihatkan mam Mereka sangat tinggi Lebih tinggi daripada emaknya Nah aku lanjutkan lagi aktivitasku di rumah mama Ini di hari minggu ya mam Tepatnya 8 Oktober Kita sudah siap nih mam Mau ke acara resepsi pernikahan ponakan aku Dan sebelum berangkat Kita foto-foto dulu Always ya mam Dan ini kita sudah sampai di tempat resepsinya ya mam Undangannya sangat banyak Jadi parkirannya kita lumayan jauh Dan inilah ya mam Suasana di tempat resepsinya Sangat rame dan sangat banyak undangannya Nah ini sepupu aku ya mam Mama Tina Masya Allah cantik sekali mama Tina Ini yang punya hajat ya mam Mama Tina ini sepupu kami Dan yang menikah ini ponakannya kami Dan kita foto-foto juga ya mam Sambil menunggu berfoto bersama kedua mempelai Aku sempatkan juga mam Buat berfoto sama orang tua mempelai Masya Allah mama Tina cantik sekali Dan melatih Allah Cantik sekali Semoga berbahagia Buat melatih dan ikbal ya Semoga jadi keluarga sama wa Amin Sudah puas kita foto-foto Kita balik lagi ke rumah ya mam Sayangnya mam Mama aku gak bisa ikutan Karena gak bisa lama-lama duduk Apalagi berdiri Nah itu ya mam Kita tadi sambil rujakan Yang sama dibawakan sama mama Ernie Dan ini setelah salat asal Saudara aku mama Marsanda Harus balik lagi ke Mertapura ya mam Karena Senin kan masuk sekolah Dan kerja juga Kalau ada yang pulang Pasti sedih ya mam Dan yang paling sedih Ini ponakan aku mam Nindi nangis Gak bolehin kakak Marsanya pulang Maunya disuruh ditinggal mam Tapi mau ikut juga Kalau deket sih mam Enak ya mam Tapi ini perjalanannya lumayan jauh Lebih dari 3 jam Karena ponakan aku Sama anak aku ini Sangat akrab ya mam Dan ini juga ponakan aku Yang paling besar Karena dia sudah kuliah Di Banjarmasin Gak bisa pulang mam Karena ada ujian Dadah Marsa Sampai jumpa lagi Nah ini di malam hari ya mam Tepatnya di malam Senin Ruang serba gunanya Berubah lagi nih mam Sekarang jadi tempat lapangan Bule tangkis Dan ini di pagi Senin ya mam Kita baru dari pasar nih Belanja sayuran Buat makan siang Masak makanan rumahan aja mam Yang simpel dan sederhana Ada sayur bening Ada tahu tempe Ada ayam goreng Selada dan yang gak Ketinggalan sambal terasi Alhamdulillah nikmat sekali mam Makan bersama keluarga Dan ini sekitar jam 3an ya mam Kita siap-siap mau main bulu tangkis nih Makan bersama dari rumah Wah seru banget mam Bukan cuma punakan aja yang main Orang tuanya juga ikutan main Malah lebih seru dan heboh mam Karena biasanya kan cuma main di depan rumah Cuma pakai sendal jepit Gak pakai sepatu Gak pakai net juga Nah ini serunya mam Main di lapangan Pakai hitungan juga Makanya sangat seru Kita mainnya ganti-gantian ya mam Tapi beberapa kali main Aku kalah terus mam Jadi ini malam selasa ya mam Seninnya kita gak pulang Gidannya ijin mam Gak masuk sekolah Dan kita mainnya dari sore Sampai jam 8 malam Pulang dari main bulu tangkis Kita mampir lagi ke angkeringan mam Buat makan-makan Dan selasa subuh Balubarik lagi ke kota aku Nah bisa dilihat kan mam Mainnya seru banget Dan heboh sendiri Cara mainnya aja Sampai diatur mam Sama saudara aku Karena gak bisa Maklum perdana ya mam Jadi ketawa nih mam Lihat videonya Karena sangat seru Dan heboh banget Bikin ngakak aja mam Terima kasih yang sudah menonton Aktivitas Mama Jidan Edisi Pulang Kampung Sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh